Hai guys, kali ini kita ke negeri tetangga yaitu Filipina. Di Filipina itu ada satu makhluk mitologi yang dipanggil Manananggal. Makhluk ini adalah makhluk jadi-jadian yang bisa melepas tubuh bagian perut ke atas dan memiliki sayap seperti kelelawar. Makhluk ini merupakan makhluk jadi-jadian yang paling populer di antara makhluk-makhluk mitologi lainnya di Filipina. Dalam mitologi Filipina ada istilah Aswang. Aswang itu bisa dibilang hampir sama seperti istilah yokai dalam mitologi Jepang. Tapi Aswang lebih condong ke arah makhluk jadi-jadian. Manananggal yang akan kita bahas kali ini termasuk dalam kategori Aswang. Jadi jangan bingung kalau googling Aswang di internet itu yang muncul bisa bermacam-macam. Kepercayaan original dari masyarakat Filipina sebenarnya adalah animisme, hampir sama seperti orang Jepang. Mereka mempercaya adanya roh pada pepohonan, bebatuan, dan juga pada hewan-hewan. Selain itu, aslinya juga mereka mempercaya adanya dewa dan dewi yang bisa mendatangkan keberuntungan dan perlindungan. Walaupun sekarang 80% dari penduduk Filipina itu mengandung kepercayaan Roman Katolik, tapi kepercayaan mengenai Aswang masih dominan di mana-mana kalau ngomong mengenai makhluk gaib. Terutama bagian selatan dari kepulauan Filipina, contohnya daerah Mindanao dan Visayas. Kata manananggal sendiri berasal dari kata tanggal. Dalam bahasa Indo, Malai atau Tagalog artinya sama, yaitu copot atau lepas. Dipercaya makhluk ini bukanlah arwah atau makhluk astral, tapi manusia yang kabarnya diwariskan suatu ilmu dari seseorang. Untuk hal diwariskan itu, ada dua cara. Yang pertama itu diturunkan melalui hubungan darah. Misalnya orang tua ke anaknya atau nenek ke cucunya. Dan yang kedua itu diturunkan secara paksa. Biasanya seorang yang berilmu menurunkan kepada orang lain yang gak ada hubungan darah. Selain diwariskan, bisa juga berasal dari hasil belajar ilmu gaib. Sama juga dengan cerita kuyang dari tanah air Indonesia sendiri. Hanya saja kalau kuyang itu yang terbangkan kepala doang dengan juruan-juruannya. Kalau dari Malaysia itu namanya penanggal, dan kalau dari Thailand itu namanya kase atau krasu. Tapi bedanya manananggal dari Filipina ini memiliki sayap seperti kelelawar raksasa, dan lidahnya bisa memanjang sekaligus tajam seperti tombak. Nah, pada siang hari manananggal itu berwujud atau berpenampilan sebagai wanita cantik jelita, berkehidupan sosial seperti manusia pada umumnya, makan juga seperti manusia normal, makan nasi dan sebagainya. Tapi pada malam hari, dia berubah menjadi makhluk mengerikan dengan rupa seperti vampire atau vampir, dan cakarnya tajam. Dia menggunakan sayapnya untuk terbang meninggalkan tubuh bagian bawahnya ini, dan berburu mangsa untuk dimakan. Satu hal yang paling mengerikan dari manananggal ini adalah sewaktu berburu darah dan daging. Mereka suka banget dengan wanita hamil dan anak bayi. Katanya wanita hamil atau anak bayi itu wangi banget, sehingga bisa tercium walaupun jaraknya beberapa kilometer. Manananggal suka mengintai targetnya dari atap pada malam hari dan pada waktu korbannya tertidur. Didah panjangnya akan menjulur, maaf, ke arah bagian bawah dari wanita, dan dia akan menyedot keluar janin yang belum waktunya lahir. Ada beberapa benda yang dipercaya sebagai alat pelindung dari manananggal, contohnya itu garam. Biasanya garam ditaburkan di sekitar rumah sebagai pelindung dari makhluk jadi-jadian, bawang. Karena aroma bawang itu tajam, dipercaya manananggal tidak suka akan baunya. Ekor dari ikan pari. Ekor dari ikan pari pada zaman dulu itu sering dibuat sebagai cambuk dan jimat. Katanya mereka akan terbakar bila menyentuh ekor dari ikan pari. Jadi makhluk ini takut, tapi agak aneh sih menurut saya. Terus, sinar matahari. Kalau manananggal terkena sinar matahari, dia akan hangus terbakar. Hampir sama seperti cerita Dracula atau Vampire dari Barat, mereka juga takut akan bawang dan sinar matahari. Selain benda-benda yang baru disebutkan tadi, bila tubuh bagian bawah manananggal ini dipindah atau disembunyikan sewaktu dia pergi berburu dan gak bisa menemukan tubuhnya sewaktu kembali, serta matahari sudah terbit, dia akan mati terbakar. Soalnya tubuh bagian bawahnya ini mematung dan gak bisa apa-apa. Selain itu, bila garam atau pecahan bawang putih ditaburkan ke tubuh bagian bawahnya ini, manananggal bakalan gak bisa menyambung tubuhnya kembali. Terus, ada satu hal yang aneh yang pernah saya dengar dan baca mengenai makhluk ini. Di dalam tubuh manusia yang belajar ilmu manananggal ini, ada anak ayam berwarna hitam. Untuk mentransfer ilmunya ke orang lain, anak ayamnya ini harus ditransfer dari mulut ke mulut. Bila anak ayamnya ini tidak ditransfer walaupun ajar sudah datang, dia gak akan bisa mati atau gak akan bisa meninggal. Untuk tambahan, ada juga makhluk jadi-jadi yang lain yang hampir sama seperti manananggal ini. Contohnya tik-tik, wak-wak, dan mandurugo. Tik-tik dan wak-wak itu pada umumnya berupa manusia bersayap, lebih dekat ke vampire. Yang paling menarik itu mandurugo sebenarnya. Kalau mandurugo ini tidak bisa melepas bagian tubuhnya, tapi dia memiliki lidah dan sayap yang sama seperti manananggal. Lidahnya ini tajam dan bisa memotong bagian leher korbannya untuk meminum darah. Korbannya biasanya laki-laki dan kadang ada yang sengaja menikahi satu pria demi untuk diminum darahnya setiap malam. Ada satu legenda mengenai mandurugo ini di mana wanita muda berumur 16 tahun yang menikahi seorang pria yang gemuk. Dalam waktu kurang dari satu tahun, pria ini menjadi kurus kering dan meninggal. Sang wanita menikah lagi dan hal yang sama terjadi pada suami-suami berikutnya. Pada suami yang keempat, setiap malam sang suami ini merasa aneh dan ada yang ganjil sewaktu jam-jam tidur. Mengetahui hal tersebut, dia pun menyiapkan pisau di bawah bantalnya dan mencoba untuk tetap terjaga dari tidur. Satu malam, dia merasa seperti ada yang menusuk pada lehernya dan dengan cepat membuka matanya. Dengan kejutannya, dia menumpukan satu makhluk berada di atasnya. Tanpa berpikir panjang, dia pun mengambil pisau dari bawah bantal dan menusuk makhluk tersebut. Makhluk itu pun lari dengan kepakan sayap dan meraung dengan suara mengerikan. Namun, keesokan harinya terjadi sesuatu yang tragis. Ditemukan bahwa istrinya telah meninggal dunia dekat rumah mereka sendiri dengan luka tusukan pada dadanya. Yap, itulah cerita mengenai Manananggal dan sedikit mengenai Mandurugo. Sebelum kita akhiri video kali ini, ada sedikit informasi mengenai hewan kelelawar yang ditemukan di Filipina. Kelelawar ini disebut Golden Crown Flying Fox yang dalam bahasa saintifiknya disebut Acherodon Jubatus. Kelelawar jenis ini sudah hampir punah dan mereka ini vegetarian. Ukurannya bisa mencapai seukuran orang dewasa. Kalau di daerah kami namanya Kalong. Bisa jadi, orang zaman dulu itu mengira kelelawar ini adalah Manananggal, sementara kehilangan kandungan itu adalah keguguran. Dan cerita ini disampaikan turun-menurun sampai sekarang ini. Yap, percaya nggak percaya, cerita saya ini bertitip berat pada fiksi, anggap saja sebagai dongeng sebelum tidur, dan maafkan saya bila ada kata-kata yang salah. Jangan lupa like, karena jempol Anda membantu channel ini untuk berkembang. Saya Hendra dari Behind The Story, mohon pamit dan jumpa lagi pada video selanjutnya. Salam selamat menikmati